Dari kecil, besar, support mama itu nggak habis-habisnya gitu loh, jadi semuanya ini berkata mama, luar biasa. Dan aku juga bantuan Indonesia tuh juga gara-gara mama gitu, nggak pernah dulu, tiba-tiba kayak, oh ya mah aku mau daftar putih Indonesia, kayak Elvira yang dulu tuh bukan Elvira yang sekarang, kayak dulu tuh aku pemalu, yang IPK aku kumlet, yang kalau misalnya abis kuliah yaudah nonton film di rumah, Udah gitu doang, nggak yang kayak punya pikiran untuk jadi model, untuk apa namanya, kayak ikut putri Indonesia tuh sama sekali nggak ada dalam berapa itu. Seperti yang sekarang terjadi lah ya? Nggak pernah, ini hidup yang tidak pernah aku bayangkan gitu loh, tapi aku selalu berpikir, ridha Allah tuh ridha orang tua, apapun yang mama aku bilangin selama itu untuk kebaikan, tuh aku selalu iain. Iya mah, iya mah, iya mah, kayak selalu gitu-gitu, kayak ikut ke Indonesia, iain, aku iain, ikut cakning, aku iain, lulus kuliah, aku iain. Jadi kayak semua tuh udah aku turutin, dan Alhamdulillah selama ini tuh, my life is so, kayak apa ya, blessed lah istilahnya, kayak aku tidak pernah membayangkan ini tuh akan terjadi gitu loh, dalam kehidupan aku kalau nggak, gara-gara aku mengiakan apa yang orang tua aku bilang gitu. Dan, dan, dan ternyata, ngasihat mama, apapun yang mama katakan, arahkan tuh, kayaknya merasa bahwa bener juga ya, apa, mama nih, mengarahkan itu. Iya, emang bener, emang itu yang paling, iya, emang itu yang paling bener gitu. Aku selalu percaya, apapun itu, selama itu orang tua yang nyuruh dan itu untuk kebaikan gitu. Ridho Allah tuh pasti ridho orang tua, dan siapa yang nyangka sih, aku nggak pernah ada background apa-apa dari kecil tuh, kayak menang ini, menang kompetisi ini, belom-belom, tiba-tiba, menang putri Indonesia. Itu kayak, terus ke Miss Universe, kayak, I never thought in a million years, itu aku bisa ikut Miss Universe. First, kayak, a girl like me, ikut Miss Universe, like, what, gitu kan, jadi kayak, what, nggak mungkin banget. Itu ya, teman-teman di sini, kalau yang punya orang tua, ibu, khususnya, kalau diarahkan ibu ya harus, pasti, kata-kata ibu tuh pasti bener gitu ya. Kadang dari kita kan, kalau udah dewasa, udah merasa udah kayak, bisa cari duit sendiri, dia udah, apa sih, mama ngomong apa sih, kan gitu, paling. Mama nggak ngerti. Iya, nggak apa-apa, itu nggak ada salahnya, kalau misalnya aku juga sering banget, sering banget, kayak berdebat sama mama, gitu kan, kayak berdebat kayak apa gitu. Tapi kita selalu cari jalan keluar, gitu, jadi kayak, aku maunya apa, mama juga maunya apa, gitu. Jadi kayak, dan mama aku tuh orangnya rasional banget, dalam arti, dia nggak nyuruh karena kayak misalnya, udah, kamu aku jodohin, dia nggak pernah nyuruhin, kayak gitu. Kayak, nggak pernah nyuruh kayak, oh, aku jodohin ya, ini, ini loh, kayak apa, kamu cepet nikah, bla, 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 itu nggak pernah kayak gitu. Selalu, selalu yang dia suruh tuh kayak, misalnya untuk berprestasi, untuk menggali potensi, seperti itu. Jadi kayak, menurut aku sangat rasional, dan itu untuk kebaikan aku, gitu loh. Jadi, kita juga harus, apa ya, open communication lah sama orang tua kita, jangan one side doang, jangan satu sisi aja kayak, oh iya, mama maunya apa, iain, gitu. Kita harus juga, kita maunya apa, mama maunya apa, dan kalau memang apa yang orang tua kita katakan tuh rasional, dan untuk menggali potensi diri kita sendiri, Nah, itu yang harus kita lakukan sama-sama, gitu. Mama bantu doa, kita bantu usaha, itu insya Allah sih bisa, bisa menjadi sesuatu yang membuahkan hasil, gitu. Oke, luar biasa. Mungkin Ibu Henni juga denger hari ini. Oh, pasti nonton sih. Luar biasa, pasti nonton. Kemarin aku ngediamnya ke Ibu Henni, kan, Ibu Henni, jadi nggak enak ngomongnya. Iya, pagi-pagi langsung telpon. Nggak apa-apa, gitu. Aduh, tapi syukurlah ada cerita menarik yang bisa dibagikan di hari ini. Nah, tadi ada yang nanya, Kak, cara membagi waktu karir sama pendidikan pada waktu itu, gitu loh. Apa sih, gitu kan. Tadi kan, oke, aku semangat, aku bisa. Tapi cara baginya, gitu loh. Apakah kos ada job? Iya. Oke. Cara baginya sih sebenarnya gini, kayak misalnya dulu aku kuliah kan siap selasa sama kamis. Ya, berarti kalau selasa kamis meskipun ada job, ya aku termaksa cancel, gitu. Karena kita harus mempunyai prioritas, kan, gitu. Tapi di luar selasa kamis, kalau ada job, ya pasti aku ambil, gitu. Tapi kalau misalnya aku misalnya hari ini jadwalnya skripsi, nah terus ada job, ya aku rundingan sama manajer aku. Kayak gimana nih, aku kuliah nih, nggak bisa. Mungkin diganti hari lain. Seperti itu sebenarnya tuh semua bisa diatur asal kita mau dan kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, gitu. Jadi nggak ada salah paham, nggak ada double schedule, gitu. Ini ada yang nanya nih, agak-agak pertanyaannya. Kalau nggak, apa, kalau nggak ikut Putri Indonesia nih, gitu kan, nggak ada. Kak, kalau Kak Likra nggak ikut jadi Putri Indonesia, Kakak pengen berkarir gimana? Ini seandainya ya, seandainya nih, seandainya. Nggak ikut Putri Indonesia apa dong? I still maybe open my business, though. Karena sekarang tuh kayak enjoy being a business man, being a business woman, gitu. Kayak jiwa entrepreneurship aku tuh tinggi banget kan, memang dari dulu. Karena dari kecil tuh aku bantuin nenek aku untuk jual-jual ini, makanan ke nenek aku tuh. Dulu suka bikin jajanan pasar, aku tiap minggu tuh untuk nambah duit jajan itu jual-jualin ke tetangga-tetangga, kayak gitu. Dan memang keluarga aku kan juga dari, apa ya, entrepreneur gitu loh semuanya. Jadi mungkin dari dulu jiwa aku tuh memang bisnis kan. Sekarang aku punya skincare, aku collab produk jamu, gitu. Tuh kan semuanya bisnis. And I think I enjoy myself being a business woman, gitu loh. Menarik, menarik, menarik. Itu tadi pertanyaannya sudah terjawab ya, guys. Oke, itu teman-teman yang mau nanya, boleh? Kita masih sesi tentang kesibukannya Kak Elvira ya. Terus kemudian, kan ini sarjana hukumnya internasional ya Kak ya. Pernah kulihat di salah satu situasi kakak itu pernah, kalau pengen kerja tuh pengennya di pay baby. Iya, itu dulu. Sebelum, sebelum, apa ya, kayak ikut Putri Indonesia tuh pingin banget aku kerja sebagai diploma, gitu. United Nations, The United Nations, and something like that. Dan aku juga beberapa kali ikut, apa ya, konferensi yang kayak di Harvard, seperti itu. Tapi setelah aku pikir-pikir sih lebih enak berbisnis, sebenarnya.